Jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dipimpin langsung oleh Kejari Sumbawa turun ke jalan untuk membagikan stiker kepada pengendara di jalan utama di kota Sumbawa Besar. Petugas menempelkan stiker anti korupsi di kendaraan yang melitas khususnya kendaraan dinas pegawai Pemda Sumbawa. Selain itu, petugas juga mendatangi kantor perbankan dan membagikan stiker kepada pegawai bank serta nasabah yang tengah bertransaksi. Usai mendatangi bank swasta di kota Sumbawa Besar, tim juga mendatangi kantor dinas serta kantor Bupati Sumbawa untuk membagikan stiker dan sosialisasi anti korupsi. Pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa juga langsung bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk memberikan baju stiker bertuliskan anti korupsi khususnya kepada pegawai Pemda Sumbawa. Bupati Sumbawa Muhammad Husni Jibril mengatakan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa karena telah membantu melakukan penjagaan terhadap tindak pidana korupsi ketimbang penindakan. Bupati meminta agar semua ASN didinas untuk mengelola keuangan dengan baik dan menghindari penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Maka saya insya Allah beserta seluruh ajaran kami mencoba mengantisipasi sedini mungkin, seawal mungkin tentang bersih dari korupsi di Bupati Sumbawa ini. Saya dari awal sudah memulai, saya dari awal sudah menasehati Jangan main-main, kena peluang korupsi kita di pemerintah ini kan sangat banyak tempat, banyak-banyak kemungkinannya gitu. Nah ini barangkali yang perlu dan insya Allah mudah-mudahan melalui pernyataan kita hari ini akan didengar oleh semua pihak, akan didengar seluruh perangkat kerja pemerintah daerah ini. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Setiawan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, pihaknya melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi kepada berbagai pihak, terutama kepada ASN di lingkungan Pemda Sumbawa. Selain itu, sosialisasi kepada pegawai kejari Sumbawa juga akan memberikan penyuluhan hukum sejak dini terhadap mahasiswa di semua kampus yang ada di Kebupaten Sumbawa. Kami selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran stiker, kemudian kaos dan lain-lain, kami juga melakukan satu sosialisasi ke kampus, ke universitas. Dalam hal ini, kita bikin program jaksa khusus untuk kampus yang diketuai oleh KASI Intel sebagai dinding sektor berharap pelaksanaan penerangan hukum tersebut. Usai membagi stiker, tim kejari Sumbawa kemudian mendatangi kampus-kampus di Sumbawa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada mahasiswa. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta, Libang, KET TV Terima kasih telah menonton!